oke well let's get started bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rob disyrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu kawli hi good morning everyone good morning nice your life is everything good good masih puasa masih nice alright oke hari ini kita akan melanjutkan materi pekan kemarin masih ingat what did we discuss in previous meeting mbahas subject verb sama agreement subject verb agreement jadi satu ya subject verb agreement jadi kesepakatan antara subject dan verb jadi harus saling terkait ya harus saling menyepakati harus ada kesepakatan antara subject dan verb oke apa yang Anda ingat dari subject verb agreement what do you remember about subject verb agreement ada yang mau menyebabkan sesuatu sihan misalkan saya bilang jihan pergi ke kampus jadinya gimana kalimatnya menjadi jihan pergi ke kampus jihan berjalan ke kampus jadinya jihan jadinya walk jadinya walk walk atau walks walk walk pake S atau gak pake pake S ya eh iya wajian gak lau nih jihan walks to campus walk atau goes to campus jadi ada tambahan S nya karena jihan adalah she masih ingat kalau saya berjalan ke kampus what do you say saya berjalan ke kampus i'm walk i ada ada m nya ada m nya kenapa ada m nya i i i walk to campus jadi i karena i jadi tidak verb nya tidak perlu menggunakan S jadi tidak i walks begitu kamu berjalan ke kampus apa kamu berjalan ke kampus in the campus you walk to campus good Hakim siapa Lukman Hakim ya Lukman iya bu Lukman berjalan ke kampus Lukman berjalan ke kampus apa kak jadi kalimat jadi gimana Lukman 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 walks to campus harus pake S alright so untuk mengasah ketajaman pemahaman teman-teman saya ada quizzes saya share link nya dikerjakan seperti biasanya kita kerjakan bersama saya di chat box silahkan di cek oke bisa digunakan sudah dimulai belum ibu masih muter ini assignment sudah mulai atau belum belum gimana dimulai sekarang sebenarnya saya start live quiz aja sebentar ya sebentar mau ditunggu continue link nya apa ya coba coba lihat teman-teman lihat di di chat box saya kasih link yang baru sudah sudah saya start miss miss maaf jaringan saya gak apa-apa susah miss belum masuk masih loading miss belum masuk laptop saya lemur gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa selamat menikmati Terima kasih. 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 pakai S. Terima kasih. 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 Siting. Siting. Ada yang menjawab selain sitting? Gak ada. Oke, kita lanjut dulu. Nomor dua. He is teaching in my class. Where is the verb? Teaching. Teaching. Oke, kita kunci jawabannya. Kita lanjut, nomor tiga. There is an interesting fact about him. Where is the adjective? Mana kata sifatnya? There is an interesting fact about him. Where is the adjective? Kata sifatnya? Interesting. Interesting. Oke, kita kunci. Interesting. Interesting, good. Number four. I have ever known so far. Where is the verb? Known. Known. Oke, kita kunci. Kita lanjut, nomor lima. I have never gotten bored at all. Where is the adjective? Known. Bored. Bored. Oke. So, kita bahas. Kita bahas di penjelasan. Nanti kita kembali lagi. Oke. Right. So, this is our material today about present and past participle. Kita bahas dulu yang present participle. The present participle is the ing form of a verb. Atau bentuk ing. Anda bilangnya apa? Ing gitu ya. Verb ing. The present participle is the ing form of a verb. Jadi, verb yang bentuknya ing. Atau ing. Present participle can lead to confusion because they can be verb or adjective. Present participle itu bisa membuat bingung karena dia punya dua fungsi. Pertama, ingat ya, fungsi. Fungsinya yang pertama adalah sebagai verb. Sebagai kata kerja. Sebutkan. Contoh-contoh kata kerja. Masih ingat? Enggak. Book. Look. Eat. Eat. Seat. Seat. Read. Run. Run. So, those all are verbs. So, first, jadi fungsinya, setelah fungsi dia bisa menjadi verb. Fungsi kedua dia bisa menjadi adjective. Oke. Adjective apa? What is adjective? Kata sifat. Kata sifat. Sifat itu adalah mensifati noun. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat itu menjelaskan noun. Menjelaskan noun itu kata benda ya, tapi tidak melulu benda, bisa juga nama kota, nama orang, itu disebut noun kalau dalam bahasa Inggris. Ingat, jadi adjective itu menjelaskan noun. Oke. Kita lihat, present participle can be ing form of a verb, it can be a verb phrase, it can be adjective. Yang kita akan bahas secara detail adalah verb dan adjective. Kapan dia menjadi verb, kapan dia menjadi adjective. Present participle as a verb. The present participle is a verb that is preceded by some form of the verb be, such as um, is, and are. Biasanya kalau dia fungsinya sebagai verb, didahului oleh verb be, seperti um, is, are. Atau or verb be in past progressive form, kalau dia bentuknya past tense, jadi dia verb be-nya berubah menjadi was, dan were. Contohnya kalau was, I was doing my assignment in the student center. Were, my friends were trying to get a scholarship, gitu ya. Kalau itu as a verb. Ini contoh-contohnya dalam tenses lain, ada banyak sekali. Angking is talking. Angki has been talking. Angki was talking. Angki will be talking. Angki will have been talking. Her classmate is being talked to by Angki. Itu contoh-contohnya. Tidak harus dihafal, yang penting perumusnya tadi, kalau dia fungsinya sebagai verb, biasanya kata kerjanya diikuti, bukan diikuti, sebelumnya ada verb be seperti um, is, are. Itu kalau fungsi sebagai verb. Sekarang kita lihat fungsinya sebagai adjective. Meanwhile, a present participle is an adjective if it is not preceded by verb be. Kalau tidak didahului oleh um, is, are, is, am, are, the present participle is used to explain or modify a noun or noun phrase. Nah, ing-nya itu bukan fungsinya sebagai verb, tapi sebagai adjective atau penjelas. Misalkan, coba lihat teman-teman di sini, nyatetnya nanti dulu, tidak apa-apa. Misalkan kalimat ini, coba rasakan ya. Rasakan hayati. The girl talking to her friend wears red hijab. Artinya apa? Ada yang tahu? The girl talking to her friend wears red hijab. Perempuan itu berbicara ke temannya menggunakan jilbab warna merah. Kurang tepat penerjemahannya. Gimana? The girl talking itu berarti gimana? Sedang berbicara dengan temannya menggunakan jilbab warna hijab. Translate-nya dalam bahasa Inggris bukan sedang berbicara. Memberitahu. The girl talking to her friend wears red hijab. Si perempuan yang berbicara dengan temannya memakai hijab warna merah. Warna merah. Paham gak bedanya? Makanya tadi teman-teman yang men-translate-nya menjadi sedang itu kurang tepat karena ini fungsinya sebagai adjective. The girl talking to her friend wears red hijab. Eh. Si Neri itu yang mana sih? Oh, yang pakai jilbab hitam atau joket, Neri? Hitam misalkan gitu ya. Neri wearing black hijab is my friend. Nah, sama kasusnya dengan ini. The girl talking to her friend wears red hijab. Perempuan yang berbicara kepada temannya itu memakai jilbab merah. Nah, di sini talking karena tidak didahuli oleh is, am, are tadi, fungsinya bukan sebagai verb, tapi sebagai penjelas atau sebagai adjective. Misalkan Neri sama Tasya ini lagi ngobrol. Neri, kamu tahu dia gak sih? Eh, dia yang mana sih? Itu loh yang pakai jilbab hitam. Kasusnya begitu. Paham gak? Paham? Jadi, kalau ada kata, itu ada ing formnya, ada ing, atau kita sebutnya ing begitu ya. Itu fungsinya bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai adjective. Nah, tadi kita bahas di awal, kalau dia berfungsi sebagai kata kerja, berarti dia didahului oleh am, is, are, seperti dalam kata ini. Anggi is talking. Gitu. Nah, kalau dia berfungsi sebagai kata sifat, dia salah satu tandanya adalah tidak didahului oleh is, am, are tadi. Fungsinya, bukan verb, tapi fungsinya sebagai adjective. The girl talking to her friend wears red hijab. Gitu. Kita go on dulu ya. Misalkan ini. The boy drinking a cup of tea waits for his mother. Drinking di sini apa? Ada yang bisa translate ini? The boy. Anak laki-laki. Minum secangkir teh menunggu ibunya. Anak laki-laki yang minum. Anak laki yang mana sih? Oh, itu loh. Yang minum segelas teh, secangkir teh, menunggu ibunya. Wait for his mother. Jadi kalau ditanya, mana adjective-nya? Adjective-nya adalah drinking. Jadi di sini drinking ini bukan verb. Verb-nya yang mana? Wait. Menunggu. Laki-laki yang mana sih? Oh, itu loh. Yang minum secangkir teh. Berarti drinking di sini kan mensifati boy. Yang mana sih? Oh, yang minum a cup of tea. Menunggu ibunya. Jadi verb-nya bukan drinking, tapi waits. Sudah ada sedikit pencerahan? Ada miss. Sedikit ya. Oke. Nanti kita coba latihannya ya. Oke. As it can be seen in the sentence above, drinking is an adjective or modifier of the subject boy. Jadi si drinking ini mensifati boy. Boy yang mana sih? Oh, yang minum secangkir teh. Perempuan yang mana sih? Oh, yang memakai. Oh, yang sedang, yang berbicara dengan temannya. Kita lanjut saja agar semakin paham. Nah, ini tadi present participle ya. Present itu berarti ing. In form. Sekarang past participle. Past participle itu diakhiri dengan ed, d, t, en, atau n. Sama kasusnya seperti present participle, past participle juga bisa menjadi verb, bisa menjadi adjective. Misalkan, ini past participle yang menjadi verb. As a verb, past participle is used as component of verb phrases with auxiliary verbs such as present perfect tense, dan sebagainya. Contohnya ini. The lecturer has explained about grammar. Ini artinya apa? The lecturer has explained about grammar. Artinya apa? dosen menjelaskan tentang grammar. Si dosen telah menjelaskan grammar, tentang grammar ya. Jadi kalau formulanya ada has, lalu has atau had, atau will have, atau is, itu dia fungsinya menjadi verb. Menjelaskan kan verb ya. Explain, menjelaskan. Sekarang past participle juga bisa menjadi adjective. Adjective kata sifat. Contohnya begini. Past participle is an adjective if it is not preceded the verb B. Kalau tidak ada didahuli oleh kata verb B, the present participle is used to explain or modify a noun or noun phrase. Lagi kalau tidak ada verb B, verb B itu yang tadi, seperti has explained, had, will have, is, itu dia fungsinya sebagai adjective, sebagai kata sifat. Misalkan, The tenses explained yesterday were pretty easy. Ada yang bisa menerjemahkan ini apa artinya? The tenses explained yesterday were pretty easy. Silahkan. Contohnya gini. Ada yang mau menerjemahkan? The tenses explained yesterday were pretty easy. Tenses yang dijelaskan kemarin itu mudah. Cukup mudah. Cukup mudah. Pinter. Cukup mudah. Berarti di-explain di sini seakan-akan dia verb. Kalau Anda tidak tahu, Anda pasti mengiranya dia verb. Padahal dia bukan verb. Fungsinya sebagai apa? Menjelaskan tenses. Tenses yang mana sih itu loh yang dijelaskan kemarin. Verbnya yang mana? Verbnya yang were. Oke. Kita selanjutnya ini. The coffee serve. Apa serve itu? Serve? What is serve? Disajikan. The coffee serve this morning was fresh and delicious. Kopi yang disajikan pagi ini itu fresh dan enak. Jadi serve di sini bukan sebagai verb, tapi dia sebagai adjective. Kopi yang mana sih? Oh, yang disajikan pagi tadi loh. Enak gitu. Eh, kopinya enak ya? Kopi sih ngendih. Misalkan gitu. Kopi yang mana sih? Yang tadi pagi itu loh. Yang disajikan tadi pagi itu loh enak. Oh, yang tadi pagi bukan yang tadi siang. Misalkan begitu. Jadi serve di sini fungsinya sebagai penjelas si kopi. Kopi yang mana? Oh, yang disajikan tadi pagi tadi. Oke. Sekarang kita lanjut. Caranya, untuk mengidentifikasi itu present participle sebagai verb atau sebagai adjective dan juga past participle sebagai verb atau adjective. Ini caranya. Pertama, Anda harus mengidentifikasi subjek sama predikat dalam kalimat itu. Subjeknya apa? Predikatnya apa? Ingat, predikat dalam bahasa Inggris harus berupa verb. Verb tidak harus action verb, tapi dia juga bisa helping verb. Seperti yang sudah kita jelaskan. I am smart. Berarti verbnya yang mana? When I say it to you, I am smart. Verbnya yang mana? I am. Betul. He is disciplined. Is. Betul. Jadi ingat, verb tidak melulu, dia berbentuk action verb. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, always remember the present participle is a verb if it is preceded by a verb be. Is, am, are. Kalau dia diikuti. Kalau ing-nya diikuti sebelumnya itu ada is, am, are, itu biasanya menjadi verb fungsinya. Gitu ya. Oke. Always remember as a verb, present participle is used as component of verb phrase along with auxiliary verb to make various tenses. Various tenses. Jadi bisa juga dia menjadi komponen present participle-nya. Jadi ingat saja kalau si verb-nya itu verb-ing, verb-ing-nya didahuli oleh is, am, are, berarti dia kemungkinan menjadi verb. Always remember that present participle is an adjective if it is usually located before the subject or the object. Kalau dia menjelaskan si noun, biasanya dia present participle. Atau biasanya lokasinya sebelum subject atau objek. Oke. Sekarang past participle ada agak mirip dengan present participle. Kita juga identifikasi dulu si subjeknya apa, predikatnya apa. Jadi harus tahu, oh subjek kalimat ini apa sih, predikatnya apa. Always remember that if the past participle is verb, it is preceded by the verb such as has, have, had. Kalau ada verb-nya has, have, had itu kemungkinannya berfungsi sebagai verb. Oke. Sekarang kalau past participle dia adjective, it is located right after the subject atau objek. Jadi di antara subject atau objek itu biasanya dia, kembali lagi, fungsi adjective itu menjelaskan noun. Noun itu bisa jadi subject, bisa jadi objek. Oke. Kita bahas bersama ya, karena teman-teman masih belum, masih mencoba memahami. Nomor satu. Ada yang mau baca nomor satu, silakan. Tasha, can you please read nomor satu? Dibaca aja, nggak suruh menjawab kok. Ayo. The artisans, titik-titik, various handicrafts where at booths throw the fire. Selet ya katanya ya. The artisans, artis itu apa? Artis. Artis. What is artist? Pengrajin. Pengrajin. Atau seniman ya, artisan. The artisan, blah, blah, blah. Various handicraft, Anda tahu ya handicraft? Kerajinan tangan ya. We're at booth. Anda tahu booth ya? Do you know booth? Bukan sepatu booth? 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 Booth itu stun. Stun itu loh, kalau ada penjual, misalkan ada pameran, terus ada stun misalkan teh race, ini siomai, ini, ini, itu disebut booth. Booth, ya. Booth, ya. Booth. Booth, ya. Kalau ada pameran, terus ada, oh ini, apa, Anda biasanya jajan apa sih? Aichiro, misalkan, ini ada stand Aichiro, ini, teh tare, ini, apalagi sih jajan Anda? Ya, misalkan, apa, burger, kebab, misalkan gitu. Nah, itu disebut booth. Nah, ini, the artisans, blah, 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 various handicrafts were at booths throughout the fair. Kita lihat dulu, di situ sudah ada belum si verb-nya? Verb-nya yang mana? Where? Eh? Yang mana? Yang mana? Lutfi, Lutfi, you say something. Gak apa-apa, salah, gak apa-apa. Ayo, yang mana? Yang where. Where, good. Berarti, dia butuh yang mana? The artisans, si seniman, blah, 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 various handicrafts were at booths throughout the fair. Selama pameran itu ada di booth. Berarti dia yang mana? Butuh mana? Demonstrating, atau are demonstrating, demonstrates, atau is demonstrating. Yang A. Yang A, betul, Lutfi. Kenapa A, Lutfi? Lutfi, why do you think A is the best answer? Karena itu, Miss. Apa? Gak pede sekarang, Lutfi. Ayo, yang lain gak apa-apa. Karena dia butuh apa? Artisan yang mana sih? Oh, artisan demonstrating various handicrafts were at booths throughout the fair. Jadi, yang A ya. Oke. Kita coba nomor dua. Coba. Saya mau baca. Ada yang mau baca? Baca aja. Ada 14 menit lagi ya. Ayo. Yang mau baca? Nia, Nia. Baca Nia. Nomor dua. Question number two. Kurnia Habibah? Yeah, Miss. The sisterhood giving the wildest parties. Wildest parties. Titik-titik. The newest pledges. Surut ya kata-katanya. The sisterhood giving the wildest parties. Blah, blah, blah. The newest pledge. Pledge itu kayak sumpah gitu ya. Newest apa newest? Paling baru gitu. Yang mana? Siapa tadi dijawab? Kita amati dulu ya. Jadi, kalimat ini butuh apa sih sebenarnya gitu. The sisterhood. Ibu. Permisi, Ibu. Saya izin of game sebentar mau perjalanan pulang. Baterai saya logit. Munggu. The sisterhood giving the wildest parties. Wildest parties. Yang kita butuhkan dalam kalimat ini apa? Verb. Verb. Betul. Habibah. Berarti yang mana? Has been attracting. Has been attracting ya. Yang paling tepat. Oke. Pertanyaan nomor tiga. Ada yang mau baca? Safira. Baca, Safira. Baca. Baik, Miss. The first team. Five. Watch. Watch is. Matches. Match. 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 Match is. Awarded. Awarded. The championship. Championship. Yeah. Okay. The first team. Blah, blah, blah. Five matches. Is awarded the championship. Artinya apa? Tim yang pertama. Blah, blah, blah. Lima. Perlombaan. Matches itu perlombaan ya. Is awarded. Diberi. Kemenangan. Kemenangan. Berarti yang mana? Kita butuh apa dulu sebentar? Jangan dijawab. Kita butuh apa? VEP atau objective? Yang kita butuhkan apa? Adjective. Adjective, betul. Betul, Pak Putri. Eh, siapa tadi yang jawab? Butuh adjective. Lalu adjective-nya yang mana berarti? Wins. Wins adjective atau verb? Kita butuh, kita sepakati ya. Kita butuh adjective. Dalam kalimat ini verb-nya mana? Ini mana? Is ya? Verb-nya is. Dalam kalimat ini verb-nya is. Diberi gitu. Diberi. Dianugerahi sebuah kemenangan. Is awarded the championship. Jadi, kita butuh adjective yang mana? Is winning. Bukan. Kalau is winning kan jadi verb. Kalau wins juga verb. Win juga verb. Yang adjective yang mana? Yang pertama. Yang won. Kenapa? Itu pass participle tadi loh. Teori pass participle. Kalau pass kan jadi pass ya. Won. Jadi. Lampau. Lampau. Iya, won. The first team won five matches is awarded the championship. Begitu. Right. Dan nomor empat. Ada yang mau coba? Siapa? Boys? Boys? Ari? Ari? Atau siapa? Baik, Miss. Silahkan dibaca. The politician. The politician. 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 Bukan politician. The politician trying to make her point was always. Tititititik. Repetit. Repetitidly. Aha. The politician trying to make her points was always bla bla bla. Repeatedly. Si politisi yang mencoba mengutarakan pendapatnya selalu bla 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 repeatedly secara berulang-ulang. Kita butuh apa? Adjektif. Kita butuh? Adjektif. 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 E-e. The politician trying. Politisi yang mencoba to make her point mengutarakan pendapatnya selalu bla 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 berulang-ulang. Di situ sudah ada was ya. Was always. Apa berarti? Is it interrupt? A atau interrupted? E? E. 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 Was always? Interrupting. Interrupt atau interrupted? Atau being interrupted? Atau interrupting? Interrupted? 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 Interrupted. Was always interrupted repeatedly. Selalu diganggu. Selalu di interrupsi berkali-kali. Oke. Selanjutnya nomor lima. Sampai nomor lima saja. Setelah ini Anda mengerjakan secara individu. Quizzes lagi. Nomor lima. Saya baca ya. My mom told me to place bla 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 flowers in the vase. Is cutting? Cutted? Cutting? Atau cut? Is cutting. My mom told me to place e-bookku. Memberi apa? Told me itu apa? Menyuruhku. Atau memberitahuku. Untuk meletakkan bla 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 flowers in the vase. Is cutting. Is cutting. The is cutting. Kurang cocok. Cutting. 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 The. Cut flower ya. Yang kita perlukan adjective ya. The cut. Jadi kita pass participle. The cut flower. Cut itu passnya jadi apa? Cutted? Bisa enggak? Cut, cut, cut. Berarti yang betul yang mana? Cut ya. Cut. Karena dia tidak bisa cutted. Ada beberapa kata yang bentuknya sama. Seperti apa? Seperti cut ya. Put. Apa? Put, put, put. Put. Put, put. Read juga sama. Membaca itu tetap. Read, tapi bacanya beda. Read, read, read. I have read the book yesterday. I have read the book several times. I read the book yesterday. I read the book yesterday. Itu ya. Right. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Setelah ini teman-teman mengerjakan quizis secara mandiri. Saya tutup dulu di Zoom. Semoga quizis nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih. Itu ya. Is there any questions before I end the session? Masih ada lima menit lagi. Tidak? It's all good? Agak bingung ya? Agak. Pematerinya agak kompleks. Anyway, can anyone summarize what did you learn from today's topic? Ada yang bisa? Ata masih bingung? Sedikit deh, sedikit deh. What do you understand from today's material? Or what what is still being your questions? What are the things that you are still questioning? Apa yang mesti Anda tanya-tanyakan? Kita kira-kira masih dibingungkan yang mana? Yang itu, Miss. Yang kan ada pakai ink sama yang lampau itu. Pembedaannya itu di mana, Miss? Pembedaannya adalah kalau present kalau kalimatnya present berarti dia membutuhkan present. Berarti ing. Kalau dia kalimatnya pas berarti butuhnya pas. Hanya ini sulitnya saya sendiri juga sulit menjelaskan karena teman-teman perbendaharaan kata seperti cut kasusnya seperti cut tadi ya itu masih belum banyak begitu. Maksud saya kalau pas participle kan terkait dengan FOP 1, FOP 2, FOP 3 begitu ya. Cut, cut, cut. Kalau pilihannya cut it. harusnya secara teori kan cut it begitu. Tapi kan ada beberapa kata yang itu irregular. Ada irregular misalkan play. FOP 2-nya apa? Play it. Play it. FOP 3-nya play it. Kalau misalkan go, FOP 2-nya apa? Go. When. FOP 3-nya? Gone. Gone. Jadi, perlu pembendaharaan kata yang banyak sehingga bisa mudah saya menjelaskannya. Coba setelah ini teman-teman dikerjakan kira-kira sesuai rasa bahasa apa yang Anda butuhkan atau apakah verb ataukah adjective. Gitu ya. Jadi membaca kalimatnya coba dirasakan oh saya butuh apa sih? Butuh adjective atau verb. Gitu ya. Oke. Thank you very much. Nanti kalau setelah mengerjakan latihan setelah ini teman-teman masih ada pertanyaan kita diskusikan next meeting insya Allah. Begitu ya. All right. Thank you very much for your active participation. See you around everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi